Nah di video kali ini saya kembali lagi nampak tilas jalan yang menurut saya paling seram di kecamatan Monosobo Ingat kecamatan Monosobo loh ya bukan kecamatan lain-lainnya karena Monosobo itu kan kabupaten dan banyak kecamatan Nah ini yang pas tepat di kecamatan Monosobonya atau di kotanya yaitu jalan Ngampeljurang ini Sebenarnya jalan ini pernah saya lewati baik malam maupun siang dan ada videonya juga ya Waktu itu bersama Mr. Tanjuk saya berboncingan ria Namun apa salahnya kalau kita lewati lagi kali ini karena jalan ini benar-benar serem sih kalau menurut saya Baik siang hari maupun malam hari itu memang benar-benar serem bro Dan letaknya juga di kota bukan di desa bukan di gunungan pedesaan pinggiran itu enggak tapi di kota gitu loh Nah untuk itulah bagi kalian mungkin yang belum melihatnya akan saya lewati kali ini dan kali ini pakai jambret Ngek-ngek-ngek-ngok As you can see jalanan turunan ya Saya sengaja start dari sini karena atas itu itu perkampungan ya itu perkampungan atau pemukiman penduduk Jadi setelah dari atas terus ke sini ini nanti baru jalan melewati perhutanan kayak gini Walaupun nanti ada di sebelah depan sana pedesaan ya sedikit melewati pemukiman penduduk sedikit Tapi alangkah lebih baiknya kalau saya startnya dari sini saja Ini belum-belum sudah disuguhi dengan turunan manja seperti ini bro Ini waspada banget ini kalau kondisi hujan dan malam hari ini jalanan licin banget ya Ini corcoran masalahnya bukan aspal Jadi otomatis kalau hujan itu licin banget Jangan lupa mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing Bismillahirrahmanirrahim Ini kalau nggak tahu itu dari atas bisa pelung lap masuk ke situ Bener ini bahaya banget soalnya jalan ini ya Ini tahap etapa pertama ini cukup kuburan ya ini keranda Wah ini kalau di sini ini juga termasuk serem banget sih kalau menurut saya sih Tuh keranda atau bangunan ya pokoknya sekitar itulah ya bangunan tempat keranda atau apa gitu ya Ini di sini juga kuburan Ini kalau malam di sini banyak banget orang tersesat Maksudnya tersesat hidupnya Bener kan? Saya tertamanya kok telat ya Tersesat hidupnya Bukan pada jalan yang benar maksudnya Ini ada anak kecil lagi pulang sekolah Yuk mboceng pak Mboceng Mboceng Ya lah aku gigal aja Mboceng aku gigal Aku gigal Pelaku baik lah ya Cater lu bareng aja ucul Ngati-hati Ada anak kecil mau bonceng sebenarnya mau saya bonceng ini tapi takutnya nanti mah dikira culik saya Dan di depan sana juga jalanan nanjak banget Kalau terjadi kenapa-napa malah saya repot sama orang tuanya Bener gak? Lebih baik biarkan mereka berjalan saja karena ada temennya Biarkan mereka berjalan bertiga Tuh Udah mulai tanjakan kayak gitu kalau saya bonceng ini tuh Waduh resiko banget ya Kalau ada kenapa-napa bisa repot saya masa Tanggung jawab sama orang tuanya cok Nah ini desa selanjutnya ya Ini cuma sebentar tok Melewati desa ini cuma sebentar tok Pelan-pelan saja Suara Eric King terlalu berpegi kopeng Kalau lewat jalan kayak gini pas aja Nanti saya bisa bisa ambil batu Malah kalau terlalu kenceng Wah ini mulai Mulai dari sini Dulu disini saya kehabisan bensin bro ya Jam 11 maham Saya kehabisan bensin disini Pakai variometrik itu bersama Mr. Canco Nah tepat disini ya kehabisan bensin Kalau gak salah sih ya Baru sampai sini saja Udah memasuki hutan-hutan belantara Seperti ini bro Dan ada perubahan juga ya Ini jalan sekarang sudah dicor Gak tau ini cor-coran sampai mana Oh iya ini sudah dicor pak Woy banyak orang ngalas Kalau dulu terakhir saya lewat sini Jalan masih bebatuan Ini sekarang sudah dicor kayak gini ya Luar biasa Luar biasa Luar biasa Wah ini patut dicoba lagi Ini nanti malam ya Ini sekarang saya bikin video itu kan Hari Kamis Wah kalau nanti malam Ini malam Jumat Wah luar biasa ini Kalau saya coba Malam Jumat disini Jalanan sudah enak Sudah gak begitu Gembronjal lagi Seperti dulu As you can see Ini padahal letaknya di tengah kota ini bro Hitungannya ini di kota ini Bukan di pedesaan Bukan di pinggiran itu Bukan Tapi Ini suasana jalan juga Oh ternyata corcoran sampai sini doang Sampai sini masih Bergeronjal Seperti ini ya Nah dulu Seperti ini semua Jalanan bro Harus hati-hati Karena Semalam habis hujan Jalanan licin Apalagi bebatuan kasar Seperti ini Babak brunya Nanti Bismillahirrahmanirrahim Eh Serempuah Ini Luar biasa Nah dan Di sepanjang kanan kiri ini Ini kuburan ini bro Kuburan tapi terpisah-pisah Gak Gak ngumpul Jadi satu gitu loh Jadi ada yang di sebelah sini Nanti ada yang Beberapa meter kebunan di sana Terus nanti di sebelah kanan Beberapa meter kebunan Di belakangnya lagi Begitu Bukan Bukan kuburan masal Tapi kuburan Kayak kuburan Per orang gitu ya Kayak kuburan keluarga gitu loh Jadi Setiap keluarga yang punya disini Setiap keluarga yang punya tanah disini Mengkuburkan Kerabatnya Wait Hadap Kayu Wah Pak Pak Menguburkan keluarganya disini Gitu loh Di tanah Mereka pribadi Tuh Ini katanya singgup banget sih disini Katanya angker banget disini Tapi bagi penduduk sekitar ya Enjoy saja mereka ya Mereka Ngalas Atau Beternak disini Eh beternak-beternak apa ya Ngarit ya Kalau orang jahat bilang itu ngarit ya Cari rumput Cari kayu Kering gitu ya Itu enjoy aja Nih Ini juga ini kuburan kan ya Ini kuburan juga kuburan Mungkin ini punya tanah pribadi Terus dikubur disini Dan Ini terjadi di sepanjang jalan ini Bro S.U.G.N.C. Kalau kalian melihat Disana kan Tuh kotanya kan Deket banget kelihatan Kalau dengan mata saya sendiri sih Kelihatan Nggak tahu nanti di kamera Kelihatan atau enggak Oke lanjut lagi Yuk Cari kuburan Cari kok cari kuburan Ya enggak Bukannya cari kuburan Tapi Memang bener-bener Untuk membuktikan bahwa disini ini Kuburan Kuburan itu terpencar-pencar Sendiri-sendiri Gitu ya Dan memang bahaya banget Disini sih Mitos yang terjadi itu Ada satu kisah Satu kisah ya Anak trail Anak terabas Itu lewat sini Itu lewat sini Dia Nggak sadarkan diri bro Kalau nggak ada temennya Yang menyadarkan gitu Dia seperti orang bengong Nggak menyadarkan diri Ketika Lewat sini dan Beristirahat Atau Gimana gitu ya Pokoknya Kejadiannya seperti itu Itu di atas tuh 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 Kuburan Ya kan Tuh Nah ini Ini kuburan Ini Kalau ini Kuburan masalnya Ini kuburan masalnya Kalau ini bro Wah ada pakul durian Mas Toto durian Nangka nih Ngeri pak Anak sing tuku Anak sing tuku Toto durian Nangka nih Langsung payu Ngeri pakul Ngeri pakul Wah ada jualan durian Malah di depan kuburan Kayak gini Luar biasa ya Kalau orang-orang sini Salun salun Jualan kok malah Di tempat jalan Seperti ini Itu orang kurang kerjaan Atau orang gimana Kira-kira Wah itu ibu-ibu Atau Demit itu Kira-kira Ibu-ibu Atau demit Kok lagi Di hutan sendirian Jangan-jangan Penampakan itu Berwujud manusia Ya iyalah Namanya penampakan Pasti berwujud manusia Betul gak Ini juga kuburan Kan ya Ini Ini terpisah Dari yang tadi Masal itu bro Kalau yang ini bro Kalau yang tadi itu Kan masal Perkuburan umum Nah kalau yang sekarang Ini mungkin yang pribadi Kalau gak salah Dulu yang cerita itu Segerombolan si berat Anak trailer Itu kan biasanya Segerombolan si berat Itu yang suka Blayer-blayer Di pedesaan itu ya Itu istirahat Di salah satu Tempat ini Dan salah satu Anggotanya itu Mereka Apa ya Kayak seperti Bengong gitu ya Kayak orang melampun Dibangunkan itu Gak bangun-bangun Dan akhirnya Ditempong Tuman gitu Akhirnya Ditempong Sama salah satu temennya Dan akhirnya Dia tersadar Nah ini Kejadian asli ini Gak bangun Gak bangun Wah itu Penjual duriannya Ini kalau malam Ngeri bro Ini mungkin nanti Akan saya lewati lagi Ini ya Tepat jam 12 malam Malam Jumat Kriwan Mungkin loh ya Mungkin Akan saya lewati lagi Nanti malam Ini sekarang hari kami siang Dan mungkin nanti malam Nah Kayaknya cocok ini Gak bangun Jual durian Luar biasa Kalau disini emang Tempatnya Emang bener-bener Serem sih Ayo Lanjut lagi Gimana Kalau Saya nampak tilas Jalan ini Malam-malam Kira-kira Kalian setuju gak Kira-kira Tentunya Dengan temen Kalau malam Sendirian disini Itu Itu kuburan lagi Itu kan Sebentar Jadi memang Banyak banget Perkuburan disini Ini Itu tuh Wih Saya barusan lewat Eh lewat Lihat Kayak ada siluet-siluet gitu Apa ya Apa mungkin daun ya Ini Ini kan Terpisah kan ya Jadi di sepanjang Kanan-kiri bro Ini bro Luar biasa Kalau udah sampai sini sih Udah aman nih Depan sana udah pabrik ya Kalau gak salah Pabrik kayu Untuk pabrik apa Saya kurang tahu Survei jalan dulu Untuk kemudian Nanti malam Saya jajaki lagi Ya Medannya Tidak terlalu panjang sih Paling cuma Dari tempat saya Start tadi Itu sekitar Satu kilo lah Satu kilo Dua kilo Nan mungkin Tapi suasananya Itu loh Yang bikin Serem itu Suasananya Luar biasa Nah kalau udah sampai sini Ini udah pabrik Udah aman Itu jalan raya Di situ Aman Being in the high Udah Akhirnya Tembus di Peradaban yang Modern Setelah tadi Melewati Belusuan Di alas Oke Setuju ya Kalau saya Melewati jalan itu Lagi ya Karena jalan itu adalah Pertama kali saya Melakukan wisata malam Di youtube Itu udah lama banget Saya lewat jalan itu Pas malam-malam itu Pas kehabisan Basin itu Udah lama banget Ya Informasi ini Mungkin berguna Bagi kalian Pelanggan-pelanggan baru Yang belum sempat Menonton video Lama saya Ya Ini Yang akan saya Informasikan disini Oke Nantikan wisata malam Saya selanjutnya Mungkin nanti malam Kalau gak hujan ya Kalau hujan mah Mending saya Bobok manis Saja Bobok manis Ngelonin anak Bini Oke Mungkin cukup sekian dulu Video dari saya Karena memang hanya ini Video yang saya punya kali Dan jangan lupa Jika kalian mencukai video-video Jangan lupa di like Seru Dan Sekarang Atau Antri Motorrader Bisa Cuk Tau 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 Tati Tau Tau Tau